Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri meresmikan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH bantuan CSR PLTU Palabuhan Ratu di kampung Cipatuguran RW06 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhan Ratu Jumat 12 Januari 2024 Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri mengapresiasi program CSR PLTU Palabuhan Ratu yang disalurkan untuk rehabilitasi RTLH di kampung Cipatuguran sebab penerimaan manfaat bisa mendapatkan tempat tinggal yang representatif Wabup Ios menjelaskan Pemkap Sukabumi sangat terbantu adanya program bantuan CSR PLTU itu mengingat di Desa Jayanti terdapat sejumlah rumah yang tidak layak huni Pemda ya mewakili Pak Bupati bahwa ada tiga rumah yang sudah dilakukan bedah Ruti Lahu atau renovasi Ruti Lahu yang diinisiasi oleh PLTU Palabuhan Ratu ini adalah keberkahan bagi kita mudah-mudahan manfaat dan masyarakat yang atau bapak ibu yang memiliki rumahnya mudah-mudahan juga merasa senang dan bahagia kemudian bisa menikmati rumah tersebut memanfaatkan dan memerawatnya ke depan agar bisa terpelihara dan insya Allah kalau lihat dari sisi fisik ini kokoh kuat ya dengan menggunakan bahan yang saya juga baru tahu apa namanya ada barang-barang yang di khusus bekas dari limbah PLTU yang dijadikan bahan bangunan dan luar biasa kelihatannya mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat dan terima kasih kepada PLTU tentunya dan ke depan insya Allah akan kita kolaborasi bersinergi lagi untuk membangun yang lebih banyak lagi ke depan Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Desa Jayanti Kecematan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan Terima kasih telah menonton!